assalamualaikum kali ini masih dengan samsung galaxy j1s ini adalah hape yang kemarin saya hadriset dan ternyata harus melewati verifikasi akun google dulu dan berhubung saya tidak tahu dengan akun email yang sebelumnya digunakan di hape ini untuk itu saya akan melakukan bypass agar bisa masuk ke hape ini jika teman-teman mengalami hal seperti ini pada galaxy j1s silahkan ikuti langkah-langkah di video ini jangan sampai ada yang terlewat dan sekarang kita akan mulai melakukan bypass di bagian ini kembalikan dulu ke menu awal dan pastikan sudah terkoneksi ke jaringan ya di halaman awal seperti ini tekan tombol home sebanyak tiga kali ya seperti ini tunggu sebentar setelah muncul seperti ini langsung pilih keluar ya tekan dua kali atau tiga kali selanjutnya pada layar hp sentuh dengan membentuk huruf l huruf l besar ya setelah muncul pop up seperti ini pilih setelan talkback ketik ketuk dua kali setelah masuk setelan talkback sekarang kita matikan dulu takbacknya dengan menekan tombol home tiga kali tujuannya supaya kita bisa bebas ya kemudian klik kebijakan privasi dan pilih buka dengan browser internet tunggu sampai halamannya terbuka pada adres bar ketikan kemudian quick shortcut maker jangan sampai salah ya nulisnya kemudian cari disini jangan install dari Google Play ya karena kalau Google Play itu harus pakai email dulu disini saya akan download dari apkmirror.com ya setelah halaman apkmirrornya terbuka cari 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 Langsung klik download Tunggu sampai downloadnya selesai Untuk melihat hasil downloadnya Di sini pilih menu bookmark Itu yang di bawah ya Pindahkan ke tab history Dan pilih riwayat unduhan Di sini kita lihat sudah terdownload ya Langsung kita install Jika muncul seperti ini Pilih pengaturan dan aktifkan sumber tidak dikenal Klik ok Langsung pilih install Tunggu sampai instalasi selesai Jika sudah langsung pilih buka Pada kotak pencarian Di sini kita ketikan Pengelola akun google Supaya langsung ke menu tujuan Klik pengelola akun google Kemudian di sini Pilih Ketikan email dan sandi Yang ini ya Kita klik Kemudian klik coba Di sini ketuk yang titik 3 di pojok kanan atas Kemudian pilih masuk browser Pada pop up ini Langsung klik ok Di sini kalian masukkan email kalian Yang bisa dibuka Nanti bisa dihapus lagi ya Yang penting Kita bisa masuk dulu Untuk membuka hp ini Masukkan juga sandinya Kalau sudah Klik masuk Sekarang langsung kita Restart dulu hp ini Ini wajib ya Harus di restart dulu Klik mulai lagi Tunggu sampai hpnya hidup dulu Dan kita lihat nanti ya Apakah berhasil atau tidak Lama juga ya Ternyata Di sini kita masuk ke proses setup Sambungkan ke jaringan Kita lihat ya Ya lemot Biarkan dulu Dan di sini kita lihat Akun pertama anda siap digunakan Berarti sudah berhasil ya Klik berikutnya Di sini pilih selengkapnya Dan klik berikutnya Di sini pilih lewati Tinggal di klik-klik saja ya Di sini tidak ada bagian yang perlu diisi Di sini pilih lewati Dan setup sudah selesai Dan sekarang kita sudah bisa masuk ke menu hp ini Selanjutnya kita hapus saja aplikasi quick shortcut maker nya Selanjutnya Kita nanti akan menghapus email kita juga ya Sekarang coba kita hapus dulu email nya Masuk ke menu akun Akun google Dan email nya kita hapus Biar nanti yang punya memasukkan email nya kembali ya Dan proses bypass FRP pada Samsung Galaxy J1s sudah selesai Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Yes Kesel Lila Terima kasih sudah menonton